Sejumlah pasien yang mengarah suspek COVID-19 terpaksa dirawat dalam tenda di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah, Kota Tegal, Jawa Tengah. Pasien yang dirawat dalam tenda karena keterbatasan ruang isolasi di instalasi gawat darurat dan masih menunggu hasil repites dan pemeriksaan laboratorium. Sejumlah pasien Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah, Tegal, Jawa Tengah dirawat di tenda besar milik BNPB. Tujuh pasien dengan keluhan mengarah ke suspek COVID-19 mendapatkan perawatan intensif di dalam tenda. Pasien yang dirawat masih menunggu hasil repites dan pemeriksaan laboratorium. Mereka dirawat dalam tenda karena keterbatasan ruang isolasi di instalasi gawat darurat. Jika pasien diantarkan reaktif dan gejala terinfeksi COVID-19, pasien yang akan dilakukan tes swab dan ditempatkan di ruangan yang telah disterilisasi. Jika hasilnya non-reaktif, akan ditempatkan di bangsa perawatan biasa. Manakala dicurigai itu ke arah suspek COVID-19, maka akan kita arahkan ke tenda untuk dilengkapi pemeriksaannya. Baik pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, atau repites. Nah, setelah semua lengkap, nanti pasien yang ditendak ini akan kita bawa atau kita transfer ke ruangan isolasi rawat inap. Hingga selanjutnya, rumah sakit umum daerah Karina, Tegal masih merawat 44 pasien positif COVID-19 di ruangan isolasi. Sementara data dari Rindas Kesehatan Kota Tegal, warga dihasilkan positif COVID-19 mencapai 831 orang. 55 orang menjalani perawatan dan 323 orang lainnya menjalani isolasi mandiri. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, Ainews, melaporkan.